Saudara calon Presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo merespons Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bilang kalau tak mau kerjasama jangan mengganggu pemerintahannya. Menanggapi Prabowo yang meminta jangan mengganggu kepada pihak yang tidak mau bekerjasama, Ganjar menjawab retorik. Ganjar bilang pihak yang diajak kerjasama malah bisa mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu. Menurut Ganjar, Partai Politik dan Masyarakat Sipil diperlukan di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintahannya. Yang sedang berjalan. Jangan jadi pengganggu gitu. Iya yang bekerjasama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu umpala. Kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check-in balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa lu memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check-in balances itu. Tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju. Jangan. Dalam pidato di acara Rakornas PAN di Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mengandung multitafsir. Mengajak semua pihak bekerjasama membangun Indonesia, Prabowo lalu menyindir pihak yang tak mau kerjasama. Kata Prabowo, kalau tak mau kerjasama, jangan mengganggu. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Dalam forum yang sama, Prabowo juga menyinggung. Ada partai yang mengaku-ngaku sebagai pemilik Presiden pertama, Bung Karno. Walaupun ada yang mengaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga. Dukung saya juga, kira-kira. Berikutnya, Prabowo menyinggung soal dukungan Presiden-Presiden sebelumnya untuk dirinya. Mulai dari Gusdur, Jokowi, dan SBY. Tapi, tak menyebut nama mantan Presiden Pegawati Soekarno Putri. Di balik itu, saya merasa ada tiga Presiden yang meng-endorse dan mendukung saya. Pertama, tentunya, udahlah nggak usah malu-malu Presiden Jokowi. Apalagi, beneran kan? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman, membantah pernyataan Prabowo ada kaitannya dengan sulitnya. Membangun komunikasi politik dengan partai politik tertentu. Hal-hal seperti ini memang sering sekali disampaikan Pak Prabowo ya. Ya, sehingga menurut saya, kita nggak perlu mempertanyakan diarahkan kepada siapa. Apalagi, mengartikan ya, ya, mencocok-cocokkan. Oh, ini ada partai yang sulit komunikasi dianggap begitu, lalu dianggap bahwa tujuannya ke sana. Nggak, sama sekali enggak. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpandangan, pernyataan Prabowo bisa menimbulkan tafsir ada pesan politik tertentu. Saya tidak tahu persis ya, siapa atau kelompok mana yang dianggap mengganggu. Tetapi memang kalau boleh menyarankan, pernyataan-pernyataan yang bisa disalah tafsiri oleh pihak manapun, termasuk oleh media, itu sebaiknya dikurangi. Konteks internal bertemu dengan latar belakang personal tentara yang setam putih, jadi itu kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat mudah sekali untuk ditafsirkan ada pesan lain yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi, menurut saya, ke depan Pak Prabowo harus lebih banyak berhati-hati ya, mengeluarkan pernyataan. Sebelum pernyataan Prabowo di Rakornaspan, bergulir lebih dulu wacana Presidensial Club. Prabowo telah menjalin komunikasi politik dengan partai koalisi di luar koalisi Indonesia Maju. Namun, sejauh ini belum bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV selamat menikmati